Aku bingung kenapa panggung ini ada sekat-sekat seperti ring seperti ini Kalau kamu lihat Kamu masa gak tau ada satu olahraga yang menggunakan peralatan seperti ini Tau gak olahraga apa? Aku tau, aku tau Lomba adu ayam Balet Lomba adu ayam Bisa juga, balerina Balet bisa Karandelano tebakan kamu ini kira-kira dipakai untuk apa? Lomba adu ayam Adu ayam? Kalau lomba adu ayam gak ada, sekarang musimnya adu domba Adu domba Adu domba Adu domba Hosa 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 Ngeri banget Ngeri aku tuh kalo deket-deket sama Dewi Persing takut ketindang gitu Ketindang gitu Stress Saban Bapak dikubh Hosa Hнес Hosa 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 H Todos Sekarang kita akan menghadirkan bintang tamu kita berhubungan dengan Ring Tinju. Karena ini adalah Ring Tinju. Siapa Sirian? Baik Sobat Amgar di rumah. Yang di Jakarta, di luar Jakarta. Sudah menikah, belum menikah, ditinggal menikah. Kita akan bertemu dengan seorang atlet tinju yang selalu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Oh, tak ada jualan loh. Beneran. Tadi saja dipanggil buat. Dengan bangga, pagi-pagi ambiar mempersembahkan, ini dia, Chris... John. Let's go! Christian, silahkan berada di tengah. Teman-teman, silahkan masuk lagi. Jangan lupa sendalanya, sepatunya dilepas dulu ya. Mas, aku kan perempuan, aku kan paling lemah, kalian yang ikut, aku mau ikut ya. Iya, 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 iya. Mbak, mungkin bisa istirahat dulu di rumah, mungkin bisa. Iya, jangan kerja kalau gitu ya. Kalau gak mau kerja sih gak usah ke studio. Cicilan banyak saat. Chris John, kita senang sekali bertemu dengan Mas Chris John. Luar biasa sekali, petinju pandalan Indonesia. Mas Chris John, di belakang sudah banyak sekali fans-fans Mas Chris John ini. Tidak-tidak selalu menyaksikan aksi Chris John. Sehat ya Mas ya? Sehat, sehat. Terima kasih. Kita senang sekali, tapi aku tuh sebenarnya penasaran sama Mas Chris John ya. Karena aku dan Karen tuh sebenarnya pengen juga jadi petinju. Karen, kan lu bilang di belakang katanya lu juga pengen jadi petinju. Iya dong. Syarat utama jadi petinju tuh apa ya Mas Chris John? Ya pasti sehat jiwa raga, iya kan? Ya itu lalu ya memang kita punya satu kemauan untuk berlatih, ya untuk menekuni keluarga tinju itu. Apakah semua orang bisa jadi petinju? Bisa kecuali kamu, kan? Siapa yang tahu sebelum mereka untuk bisa berlatih, kita gak akan tahu. Benar ya, semangat buat semua yang mau memulai hal baru supaya bisa menjadi Chris John. Betul, iya. Karena dia, Mas Chris John ini banyak memenangi juara. Ini lihat sabuknya aja dipakai. Ini menang di mana Mas sabuknya? Pertama kali saya bisa dapat juara dunia WBA ini di Bali malah. Di Bali? Memang.